Oke, sambil menunggu Pak Isman Sambil menunggu Pak Isman Join Saya sudah join Bu Oh iya, oh Muntun Pak, saya tidak kelihatan Oke, Alhamdulillah Pak Isman Sudah berada di sini Berada di tengah-tengah kita Langsung saja Kepada Pak Isman Dipersilahkan Halo Pak, Pak Isman Halo, apakah suara saya terdengar jelas Pak? Ada Bu Ada, oke Silahkan Pak Isman untuk sharing tentang Ini data science in drug discovery Ke kita semua Kepada Pak Isman Waktu dan tempat dipersilahkan Oke, baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, saya sangat-senang ya Banyak kesempatan untuk sharing pada Kelas bagi TIK ya Saya ngerin Eh, saya sudah bisa share teman ya Harusnya ya Oh, bisa Oke Bisa, bisa Bisa, bisa Oke Ini saya bisa share slide And Oke Ok, aku saya sama jam berapa Bu? Oke, baik. Mulai ya. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya diminta untuk memberikan materi ya terkait dengan bidang kulit saya di mata kulit ini. Jadi harapannya apa yang saya sampaikan memberikan wawasan secara general ya terkait ke satu implementasi data science atau secara teknikal ya, di drug discovery. Oke, sebelum ini masih semester berapa ya, Milda? Ini semester ketiga, Pak. Tiga, oke. Jadi masih baru. Sebenarnya saya diminta itu juga ya, saya ngasih kayak, bukan demo sih, notebook. Cuma karena beberapa yang saya jelaskan ini terkait dengan AI machine learning, jadi saya agak ragu juga ngasihnya, karena kan belum belajar gitu ya. Paling nanti kalau masih ada kesempatan ya, ada waktu, nanti saya akan demokan beberapa ya, beberapa code yang mungkin bisa jadi, memberikan gambaran ya, kait dengan teknikal, teknikal code untuk mendapatkan hasil gitu ya. Baik, sebenarnya perkenalkan, nama saya Ismail Kurniawan. Oke, oke. Saya dosen di Tokul Jirul Matika sejak tahun 2015, terus bidang S1 saya sebenarnya kimia ya, kimia, S2, S3 saya komputer dari sains, terus ekspertise saya di cheminformatics, jadi implementasi informatics di chemistry, khususnya di drug discovery. Terus jika saya main di machine learning dan komputasi dari chemistry. Nah, secara umum, misalnya saya punya dua, ini belum diupdate. Yang pertama terlihat dengan implementasi AI untuk drug discovery, dan kedua, implementasi AI untuk business detection ya. jadi saya, topik berikutnya saya, nggak jauh dari dua itu. Oke. Jadi, ini outline yang akan saya sampaikan hari ini ya. Jadi, nanti saya akan jelasin sedikit tentang data science, terus terkait dengan drug discovery, terus implementasi data science di drug discovery dalam lingkup quantitative structure activity relationship atau QSAR model. Kalau nanti sedikit tambahan, nanti saya juga akan sedikit memberikan wawasan dengan generatif modeling untuk the novo molecular generation ya. Ini fituristik ya. Karena ini fituristik, karena memang secara implementasi masih development ya, masih di stage-nya development. karena kita belum dapat metode yang sangat stabil untuk kasus ini. Kita masuk ke bagian data science ya. dikit. Jadi, untuk data science ini, saya yakin teman-teman di sini sudah sangat familiar ya. Karena bidang ini relatif menjadi hot topic ya. Hot bidang dua atau tiga tahun belakang sampai sekarang malah gitu ya. Sehingga nanti muncul beberapa bidang pekerjaan baru ya. Data scientist, data analyst, data engineer. itu pastinya data science ya. Kebanyakan gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat map ini, ini menggambarkan bahwa pada data science, data science itu bidang yang di-overlap beberapa hal ya. Tidak ada math and statistic knowledge. Jadi, kalau teman-teman di sini ingin banyak tahu lebih dalam tentang data science, itu mau tidak mau harus banyak urusan dengan math dan statistik. Jadi, nggak bisa ya. Wah, saya pengen expert di data science tapi nggak mau belajar math dan statistik itu nggak bisa gitu ya. Kenapa? Karena core dari data science itu nggak sebenarnya mesin learning. Ini core-nya. Dan mesin learning itu di level tertentu itu isinya matematika semua gitu ya. Nah, jadi nanti dia isinya algoritm, numerika teknik untuk men-derive insight. Jadi, kalau teman-teman pernah dengar misalnya deep learning kan kadangnya. Deep learning gitu ya. Deep learning itu isinya matematika semua gitu ya. Cuman nanti kita ada beberapa level dimana kita perlu tahu prinsip dasar. Lalu, kita mungkin ada di level dimana kita perlu tahu prinsip dasar dan juga math big tone dari metode tersebut. Nanti tergantung kita berada dimana. Kalau kita misalnya hanya di level user. Ini kalau di level user data scientist, data analisi di perusahaan itu berarti kita main sebenarnya di level permukaan. Cukup tahu dasar, parameter gitu ya. Tapi kalau misalnya kita akademisi, itu pasti dituntut untuk tahu background-nya. Tergantung kita berada di mana posisinya gitu ya. Lalu ada substantive experience. Jadi, ini adalah domain. Domain knowledge. Jadi, kalau saya misalnya basic chemistry, ya substantive experience-nya di chemistry. terus misalnya kalau di finance, ya substance experience-nya finance gitu ya. Jadi, memang ini nanti kondisional ya. Tergantung nanti data science itu diimplementasikan kemana. Nah, tapi secara implementasi sebetulnya di bagian ini itu bisa disupport oleh orang yang ekspert di bank itu. Jadi, misalnya kalau saya main di data science untuk energy misalnya, solar pangkat, LKA gitu ya, atau implementasi yang lain, sebenarnya dari sisi kita ya, data scientist itu tidak dituntut untuk paham di substansinya gitu ya. Kenapa ya? Karena kan nggak mungkin juga ya kita misalnya problemer, data scientist dituntut juga paham energi dan lainnya itu nggak juga gitu ya. Jadi, yang bagian ini itu nanti bisa disupport oleh orang ekspert gitu ya. Makanya domain knowledge, business segment, experience, video terdivis ini semuanya sebetulnya di luar jobdesknya data scientist dan data analyst. Lalu ini, hacking skill. Nah, ini code. Nah, ini yang dituntut bisa dikuasai oleh mahasiswa informatika, lulus informatika gitu ya. Meskipun ya sebenarnya nggak jamin juga ya. Cuma kayak, kalau saya sih kayak aneh aja lulusan informatika tapi nggak bisa ngording gitu ya. Ya, kalian 4 tahun lah kuliah di sini ya. at least kalian bisa lah dengan satu bahasa gitu ya. Kalau, yang sebenarnya paling populer adalah Python sih. Cuma maksud saya, kalaupun kalian ekspert di bahasa yang lain itu nggak masalah. Yang penting kalian ada ekspert gitu ya. Karena, pada dasarnya kan bahasa pemograman itu hanya sintaks gitu ya. Yang penting itu logik, pemahaman logik basic program, basic pemograman gitu ya. Jadi, kalau misalnya kalian pakai apa ya, C, C++, Pindah ke Python, itu cuma nanti bahasa aja. Knowledge-knowledge-nya sama gitu ya. Makanya ya basic coding intinya gitu ya. Bahasa urusan kedua gitu ya. Nah, dan ini yang paling penting ya. Jadi, kalau saya lihat dari tiga ini yang paling penting di klasial yang masih lulus informatik ya bagian ini, hacking skill-nya. Yang ini urusan model developer-nya. Ini urusan misalnya akademisi atau pihak-pihak yang memang ingin mengembangkan teori gitu ya. Biasanya urusan ini akhirnya jadi library gitu ya. Hacking skill-nya itu adalah implementatornya. Jadi, kita itu ada di sini harusnya. Hacking skill. Computer science, data engineering, wrangling, coding gitu ya. Nah, sehingga data science itu intinya adalah swapping problem with data. Nah, kenapa data science itu banyak dibicarakan ya sekarang- sekarang ini? Karena pada dasarnya kita berada di area, di era di mana data itu melimpa ya. Data itu melimpa. Salah satunya itu adalah data yang structure-nya. Structure-nya struktur-nya struktur-nya unstructure ya. Jadi, kalau zaman dulu itu orang berpikir bahwa data yang bisa diproses itu data tabular. Data tabular itu data Excel yang misalnya. Ada kolom, baris gitu kan. Masukin, baca kolom, baris-baris, kan gampang ya. Nah, terus akhirnya kita sampai satu titik di mana oh ternyata data unstructure itu bisa diproses gitu ya. Data unstructure itu kayak gimana? Misalnya data unstructure itu teks gitu ya. Teks, gambar, video gitu ya. Jadi, itu semuanya bisa proses. Akhirnya kita harus sadar wah, kalau data teks bisa diproses, kita punya banyak banget data teks di internet gitu ya. Akhirnya kita menang plot of data. Kita kebanjiran data gitu ya. Nah, setelah kita sadar bahwa data unstructure bisa diproses, PR terkajar kan gimana nge-prosesnya gitu kan. Nah, itu udah solve sebenarnya teknik untuk apa, memproses data yang unstructure itu udah solve. Nah, selanjutnya akhirnya kita wah, kalau datanya banyak berarti kita perlu model yang stabil sih, yang memang dia perform pada saat datanya banyak. Akhirnya muncul lah machine learning, deep learning khususnya ya, deep learning dan variannya lah. Misalnya CNN untuk gambar, RNN untuk sequential base, dan lain-lain gitu ya. Nah, terus kalau kita misalnya bertanya, oh, berarti deep learning itu baru sekarang ya, dikembangkannya, nggak juga gitu ya. Jadi, sebetulnya deep learning secara teknologi udah lama gitu ya. Cuma zaman dulu itu kita berada satu titik di kita stuck itu dari sisi computational resource. Jadi, ini konsepnya udah ada nih. Deep learning udah, kondus konsepnya udah ada, pemecahannya udah ada, cuma kita nggak bisa menyelesaikan ini karena computational resource-nya nggak cukup gitu ya. ini sekarang didukung dengan kemajuan teknologi komputer gitu ya. Ada komputer, ada yang agak di bawah, misalnya, high performance komputer. Dan itu semua akhirnya membantu ya implementasi deep learning. Akhirnya, akhirnya kalau saya lihat disini, kondisinya udah ideal gitu ya. Data banyak, algoritma ada, komputer mumpuni gitu ya. dan kita nggak bisa menaralasan, wah, saya nggak bisa pak komputer saya nggak support. Sekarang udah nggak jamannya kita running di lokal ya. Kita, trendnya kita sekarang running itu di cloud ya. Misalnya Google Colab, AWS, Azure, dan lain-lain gitu ya. Sehingga memang hal itu membuat segalanya tampak mudah gitu ya. Jadi misalnya, wah, saya mau running image nih gitu ya. Image kan butuh RAM gede ya. RAMnya harus gede gitu ya. Terus kondisinya harus kuat gitu ya. Yaudah kita pilih aja gitu cloud gitu ya. Misalnya Colab, Colab Pro atau Colab Pro Plus gitu ya. Sehingga ya feasible gitu ya. Wah, ternyata kita nggak perlu nih punya resource komputer yang mumpuni secara on-premise misalnya. Cukup, cukup pakai cloud ya. Asal bisa bayar gitu ya. Nah, cuma sekarang akhirnya dipemula juga dengan konsep bayar SPSO Go gitu ya. Jadi, kita hanya bayar apa yang kita pakai. Nah, itu akhirnya membuat proses bisnis di cloud itu menjadi sangat affordable ya. Visible ya untuk kita gitu ya. Sehingga akhirnya kondisinya ideal kata saya juga sekarang. Datanya banyak, public atas banyak gitu ya. Metode udah lengkap, kompetensi sudah ada gitu ya. Akhirnya, nggak ada lagi alasan lagi kita untuk menghindari implementasi karena misalnya ketua na-resource itu nggak ada. Nah, jadi kalau kita kerasaikan dengan pembelajaran ya, kalian juga sebetulnya bisa belajar sejak dini gitu ya. Karena memang kalau saya lihat tren yang data sains, AI itu masih akan lumayan lama ya. Masih akan lumayan lama. Makanya kenapa akhirnya misalnya ada produ sains data. itu kan salah satu untuk menjawab tuntutan pekerjaan ya. Karena memang sekarang trennya itu perusahaan itu berusaha ya untuk bisa mengimplementasikan namanya data-driven decision making. Ini cerita lain. Ini kewasaan aja lah ya. Data-driven decision making itu apa sih gitu ya. Jadi gimana biar misalnya perusahaan itu bisa membuat suatu kebijakannya. Itu basisnya data. gitu ya. Jadi kalau cerita tradisional itu pengambil kebijakan itu basisnya itu adalah intuisi. Intuisi berdasarkan fakta yang ada. Intuisi itu biasanya ekspor ya. Jadi ada ada orang-orang yang memang sudah ekspor di situ sehingga dia pengalamannya banyak intuisinya kuat. Tapi sekarang pergi geser ya. Kalau sekarang itu lebih ke data. Jadi pengambil kebijakan berdasarkan data. contohnya seperti apa gitu ya. Contohnya misalnya pasokan barang. Misalnya gimana misalnya pasokan barang efektif itu adalah pasokan jumlah yang dikirim itu sesuai dengan permintaan. gitu ya. Nah gimana kita tahu permintaan bisa terkenjah atau enggak itu kita bisa trace dari historical. Dan basis history itu bisa kita data basis history kita bisa gunakan untuk proses forecasting. forecasting kan basisnya data gitu ya. Sehingga pembelian keputusan misalnya dalam hal pemenuhan stok barang itu basisnya adalah data yang memang dimeniki ke perusahaan. Oke. Ini kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Akhirnya saya kejauhan bicaranya. Oke. Kita bicara yang agak spesifik ya. Ini sebenarnya bidang yang jenisnya saya berusaha bicara sejuruh mungkin ya. Ini kan sebenarnya wawasan ya. Artinya saya berusaha melengkapi wawasan kalian dari sisi yang memang jarang orang bicarakan gitu ya. Nah kenapa bidangnya ini ya. Karena saya kan yang basicnya kimia gitu ya. Oke. Saya ingin sedikit informasi tentang drugs ya atau obat. Jadi obat kita bicara obat yang biasa kita konsumsi pada saat sakit gitu ya. Jadi pada pesan obat itu adalah biologikal atau chemical entity jadi entitas biologi atau kimia yang bisa memodulat yang bisa mengubah kondisi penyakit ya. Dengan bentrasi dengan target protein. Jadi pada saat kita sakit kita bisa bayangkan sakit itu ada satu penyewa dalam tubuh kita gitu ya. Misalnya ada protein ada target enzim. Apa ya? Kalian benar-benar pernah mendengar enzim ya. Harusnya pernah ya. Enzim atau protein ya. Itu yang berpilih laku tidak seharusnya anomali gitu ya. Jadi misalnya kalau di kasus apa diabet gitu ya. Itu kan produksi gula berlebih gitu ya. Produksi gula berlebih itu ya karena ada anomali behavior dari enzim insulin kalau misalnya gitu ya. Nah maka bagaimana biar si enzim ini berlakunya balik lagi gitu ya. Nah salah satunya kita minum obat. Jadi obat itu salah satunya berinteraksi dengan si enzim dan menghambat biasanya. Menghambat aktivitas enzim sehingga nanti anomalinya bisa dikurangi. Anomalinya bisa dikurangi. Oke. Nah jadi proses pengembangan obat itu sebetulnya itu bisa melakukan sampai 15 tahun. Di atas 15 tahun. Jadi obat-obat yang berada di pasaran itu development-nya itu sangat lama gitu ya. Kenapa ya? karena kita bicara nyawa gitu ya. Jadi kriterinya banyak ya. Kalau obatnya kriterinya banyak. Mulai dari obatnya. Obatnya efektif nggak gitu ya. Saya kasih gambaran ya. Jadi obat itu pertama dia harus bekerja sesuai dengan fungsinya gitu ya. Jadi misalnya oh saya sakit perut nih gitu ya. Terus gimana biar obat itu bisa menyerang ketepat kesaran. Yang pertama gitu ya. Dan itu wah biologi banget lah. Saya nggak kerja dari sini ya. Nah nanti setelah kita dapat oh ternyata misalnya untuk sakit kepala lah ya. Sakit kepala itu ternyata ada obat A ini yang efektif gitu. Artinya obat A ini dia kalau masuk ke dalam tubuh itu on point ke target. Jadi dia bisa merendahkan sakit kepala misalnya. Nanti pertanyaan kedua itu gimana biar obat itu nyampe ke target dengan jumlah yang sesuai. makanya nanti biasanya kita kenal namanya dosis gitu ya. Dosis itu fungsi dari usia. Makanya biasanya usia kalau kalian ke dokter dikasih resep biasanya tanya berapa umurnya gitu ya. Karena biasanya dosis yang dibutuhkan itu kaitan dengan usia gitu ya. Lalu yang ketiga oke yang ketiga itu biasanya masuk klinikal. Jadi pertama sebelum di ujian ke manusia di ujian dulu ke hewan gitu ya. biasanya yang paling mendekati struktur itu tikus gitu ya. Nanti dicek nih efeknya gimana dan lain-lain gitu ya. Nanti kalau approve setelah misalnya dilihat mungkin bertahun-tahun ya. Nggak mungkin dalam waktu dekat gitu. Oh ternyata efeknya aman nih gitu ya. Nanti masuk ke clinical-clinical stage berikutnya ke manusia. Nanti mulai dari jumlah sedikit biasanya. 5 sampai 10 dicek gitu ya. Oh nggak ada masalah gitu ya. Nanti ditambah jumlahnya sampai 3 kalau nggak salah. 3 stage ya. Nah kalau udah aman baru nanti masuk ke regulator ya. FDA Food and Drug Approval. Nanti kalau udah approve baru produksi masalah sebar. Jadi memang lama ya. Obat yang kita katakan itu prosesnya udah sangat lama gitu ya. nah karena itu orang mulai berpikir gimana ya biar prosesnya bisa lebih cepat gitu ya. Nah jadi kalau kita lihat proses disini sebenarnya obat itu mirip proses drug discovery itu mirip corong ya. Jadi kita berawal dari obat yang banyak nanti disaring disaring-saring sampai kita satu kempon senyawa gitu ya. Nah salah satu cara biasanya orang gimana biar prosesnya lebih cepat itu sebetulnya kita tidak mengubah apapun dari corong ini. Tapi yang kita akan adalah kita menambah satu saringan disini gitu ya. Jadi nanti pas masuk ke sini itu saringannya lebih ketat gitu ya. Sehingga masuk ke sini lebih cepat gitu harapannya kayak gitu. Nah gimana cara biar saringannya lebih ketat maka kita pakai pendekatan namanya in silico. In silico itu penggunakan komputer ya untuk untuk ini nggak hanya darbis kapal ya tapi untuk proses-proses berbasis struktur ya. Nah sehingga akhirnya nanti sehingga akhirnya nanti kita akan dapat molekul yang molekul target ya itu lebih cepat gitu ya. Jadi kuncinya memang nanti kita dapat di sini. Nah nanti saya akan bicara bagian sininya aja gitu ya. Karena kan kebawah itu sebetulnya klinikal ya. Medical ya. Bukan urusan kita ya. Kita cuma main dari sini. Jadi kontribusi yang kita bisa lakukan ya itu adalah bagaimana biar kandidat ini istilahnya kandidat ya. Kandidat yang kita evaluasi itu lebih sedikit yang nanti akan masuk ke tahap wet lab atau lab basah. Oke. Nah lalu ini aspek lain dari drug discovery ya. Jadi pada dasarnya drug discovery adalah suatu multi-objective optimization. Jadi kalau kita bicara multi-objective itu berarti kita mengonsult proses yang objektifnya banyak. Jadi tadi saya jelaskan ya bahwa pada dasarnya drug yang dikembangkan tidak hanya terkait dengan bagaimana dia berinteraksi dengan target protein gitu ya. Tapi dia harus juga menuhi beberapa karakteristik dari obat pada umumnya. Misalnya bagaimana dia bisa berikatan secara selektif dengan target protein tertentu gitu ya. Jadi bisa nggak misalnya kalau ada obat A itu ditujukan untuk target protein X misalnya eh dia malah berinteraksi juga dengan target protein E bisa nggak bisa itu nanti muncul namanya side effect gitu ya. Makanya ada obat-obat misalnya bikin ngantuk itu side effect ya. Efek samping gitu ya. Nah kenapa bisa seperti itu ya? Karena pada dasarnya ada beberapa obat yang tidak hanya berinteraksi dengan target protein target protein yang tujuh tapi juga berinteraksi dengan target protein yang lain gitu ya. Lalu bisa diabsorb ya. Bisa dikonsumsi ya. Bisa diabsorb oleh perut. Terus permeability metabolik fully stable artinya kalau dia masuk sistem metabolisme kita itu harus aman gitu ya. Lalu non-toxic itu tidak beracun dan yang penting juga can be synthesized bisa disintesis. Ini yang paling penting ya. Jadi jangan ya percuma aja ya kita punya obat tapi nggak bisa dibikin ya. Ini intinya dibikin ya. Jadi ini multi-objektif ya. Jadi memang pengorban-obatnya sekali lagi memang satu proses yang panjang yang melelahkan ya. Oke. Nah ini berapa toolbox yang biasa digunakan untuk discovery ya. Dari sisi infilispo sebetulnya. Jadi ada kombinasi untuk menentukan kandidat kira-kira untuk dendam obat baru itu stupernya bagaimana gitu ya. Terus ada machine learning yang nanti kita bahas di sini. Salah satu implementasi yang namanya QSAR quantitative structure activity relationship ini nanti kita bicarain. di luar itu nanti misalnya ada molekul modeling molekul dynamic molekul docking tapi kalau ini sangat chemistry ya. Makanya saya jarang bicara yang ini. Meskipun saya juga selesai penelitian saya memang ada di daerah sini gitu ya. Cuma dominan saya main di sini ya. Karena ya karena masjid bimbingan saya kan informatika makanya kebanyakan masjid saya yang ada di sini. Oke. Selanjutnya saya akan beritahu spesifik tentang QSAR ya. Nah jadi posisi QSAR itu ada di sini. Jadi kalau kita bicara machine learning ya bayangkan misalnya yang paling sederhana adalah bagaimana misalnya kita memprediksi kan prediktif modeling kan misalnya itu intinya prediktif modeling ya saya harap kalian pernah paling gak membaca ya konsep prediktif modeling ya jadi bagaimana kita melakukan suatu prediksi terhadap suatu target berdasarkan informasi yang kita punya informasi yang kita punya itu bisa kita dimimpinan sebagai fitur atau variable contoh misalnya prediksi harga rumah bisa gak bisa gitu ya jadi kita prediksi target target di sini harga rumah terus apa yang kita gunakan untuk prediksi kita namanya informasinya kita sebut fitur atau variable jadi misalnya kalau kita ingin prediksi harga rumah ya misalnya kita bisa pakai informasi terkait luas tanah luas bangunan dan lain-lain gitu ya nah di machine learning QSR itu pada dasarnya kita akan prediksi aktivitas namanya bioaktivity jadi kalau kita punya senyawa kalau kita punya senyawa A gitu ya lalu kita prediksi bioaktivitasnya terhadap satu target misalnya bisa gak senyawa A dipakai untuk sakit kepala misalnya gitu ya nah itu kalau datanya ada itu kalau kita punya senyawa yang baru itu kita bisa prediksi ini sebenarnya bicara kapan kita plug-docking sama tapi saya gak ini terlalu chemistry ya jadi kita fokus disini gitu ya terus kompleksitasnya ini 10 ke 7 jadi lumayan lumayan tinggi sebetulnya cuma ini jumlah molekul yang terlibatnya bisa lebih banyak dibandingkan docking kalau ini lebih banyak lagi oke apa itu QSR ya QSR itu kita mencari korelasi antara struktural fitur dengan bioaktivitas gitu ya jadi misalnya kalau strukturnya kayak gini dia bioaktivitinya seperti apa gitu ya nah bioaktivit itu salah satu parameter ya yang kita gunakan untuk menentukan suatu obat itu behave sebagai drugnya bagus atau enggak gitu ya parameter spesifiknya banyak ya selanjutnya bisa ada namanya ini IC50 ya atau inhibitory constant 50 jadi IC50 itu maksudnya adalah parameter yang menunjukkan seberapa banyak obat yang dibutuhkan senyawa saya bilang senyawa kemudian kalian masih ke senyawa ya senyawa yang dibutuhkan untuk menghambat aktivitas suatu target sebanyak 50% itu IC50 terus biasanya kita bakal minus log ya PIC50 untuk mengudah bagaimana dia berada di rentang yang kecil ya nah terus ini strukturnya gitu ya strukturnya jadi struktur itu kita turunkan ya untuk mencari kira-kira dengan struktur ini dia punya PIC50 seperti apa ya maka di QWStare ini intinya adalah mencari korelasi antara struktur dengan biological aktivitasnya jadi kalau misalnya ada C nya itu gimana kalau ada N nya bagus enggak gitu kan sebenarnya mencari korelasi dan poin penting dari machine learning itu adalah pattern recognition merekognisi pattern sama-sama aja korelasi jadi sebenarnya ada banyak istilah yang tampak berbeda padahal dia punya makna yang sama gitu ya oke nah ini contohnya ya jadi misalnya kalau tidak struktur disini nambah ini kira-kira pengaruhnya apa gitu ya jadi struktur govern activity property jadi bagaimana struktur itu sebetulnya dia memberikan impact terhadap aktivitas property dari struktur tersebut gitu ya nah terus di medics kinal chemistry ini ada kimia ya effect of skill group on activity extensively study jadi seperti itu maksudnya yang ini ya jadi kalau ini ada benzene ada hydroxide ini kalau kita nampak disini BR atau CL itu kira-kira ngaruhnya ke aktivitas gimana gitu lah kalau kita tanya ya nah QSRA dia mengeksploitasi knowledge ini untuk modelkan biological atau chemical activities activities properties jadi dia modelkan kalau strukturnya kayak gini itu bioaktivity gimana kalau strukturnya kayak gini bioaktivity gimana gitu ya nanti dari sini dia akan buat general sehingga kalau kita punya struktur yang baru itu kita bisa prediksi kira-kira bioaktivity gimana nah kalau modelnya udah established itu lebih mumpuni ya jadi kalau modelnya udah established kita punya 200 nyawa baru itu gak perlu masuk lab gitu ya dan itu menguntung ya karena kalau udah masuk lab itu sebenarnya kita butuh cost yang besar untuk cost yang besar nah untuk menghindari itu akhirnya kita bisa approach pakai machine learning ya sehingga nanti dari 200 nyawa baru misalnya itu bisa jadi yang perlu dicek di lab itu mungkin cuma sekian persennya dan itu sangat membantu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari proses lab discovery oke nah secara umum user itu melibatkan tiga konsep pertama ya yang pertama itu pemilihan bioaktivity atau chemical poverty dari interest dari molekulnya jadi misalnya kita definikan dulu misalnya apa aktivitas yang akan kita kaji dari sini misalnya IC50 atau misalnya ada dalamnya LD50 LK290 terus misalnya ada KI inhibitory constant terus dan lain-lain kalau gak ada biological activity gimana ya gak bisa ini kan ini konsep yang biasa jadi kalau kita yang prediksi ini kan konsep supervised learning jadi kalau kita yang prediksi harus ada yang prediksi atau dikenal dengan target atau labelnya kalau gak ada target labelnya ya gak bisa kita lakukan prediksi nah dalam hal QSAR ini kan spesifik jadi bioaktivitas apa yang akan kita prediksi itu harus dipilihikan dulu nah lalu setelah itu kita harus menjerat namanya skochemical description atau namanya descriptor nah ini bidangnya kompetensi chemistry tapi sekarang kolnya sebanyak sehingga memang kebanyakan maksud saya mereka bisa menghitung sendiri descriptor yang diturunkan dari struktur gitu ya dan biasanya saya gak terlalu saya berusaha untuk mengignore bagian chemistry-nya karena ya kita kalian knowledge-nya gak ada disitu gitu ya gak banyak disitu lah ya cuman untuk menjerat descriptor biasanya masih bisa masih visible karena pada dasarnya toolsnya ada gitu ya oke terus yang ketiga yang ketiga ini kan machine learning biasa ya memprediksi biological city atau chemical property berdasarkan descriptor jadi ini sebenarnya general prosedur ya jadi kalau predictive modeling ya kayak gini pasti apa yang akan diprediksi dengan apa kita akan prediksi terakhir lakukan prediksi nah prediksi itu sebenarnya adalah mencari korelasi antara istilahnya korelasi kuantitatif ya antara apa yang akan diprediksi dengan apa yang kita gunakan untuk prediksi nah itu biasanya core dari muslim nah dikasih sini ini contohnya ya jadi misalnya kita pakai IC50 nanti dari struktur kita turunkan ke namanya descriptor disini ini kimia ada muatan charge energy mu homolumo homolumo gap gitu ya lain-lain nah terus kita bicara sedikit descriptor ya jadi descriptor yang ini ya descriptor itu intinya adalah data yang kita pakai untuk memprediksi dan keberadaan descriptor dan label itu mandatory ya jadi kalau salah satu nggak ada we can do nothing nggak ada yang diculangkan kita ya jadi dua-duanya harus ada itu kan punya standar di machine learning kalau kita yang prediksi harus ada yang bisa kita prediksi dan harus ada yang harus ada yang akan diprediksi dan harus ada yang bisa digunakan untuk prediksi dan datanya harus ada kita bicara data ya karena pada dasarnya proses learning itu kan basisnya data data yang valid lebih tepatnya ya data yang valid nah kalau di bidang drug discovery descriptornya itu bisa macam-macam jadi sebetulnya nanti kita bisa pakai tool sebetulnya cuma introduction ya intro aja jadi oke oke jadi ada yang basis satu dimensi satu dimensi itu pemulkar permula ada basis dua dimensi itu ada struktur dua dimensinya ada basis tiga dimensi itu ada geometrinya struktur dalam tiga dimensi ada empat dimensi dimensi selanjutnya gitu ya secara teknikal ini ada toolsnya ya jadi istirahat teknikal itu kita gak kita gak men-develop tool untuk menghitung descriptor jadi tinggal pakai sebetulnya oke ini masih descriptor ya descriptor itu jumlahnya banyak bahkan seking banyaknya ada yang orang yang bikin buku handbook of molecular descriptor karena bisa nyampe dua ribu lebih descriptor gitu ya oke lalu ini gambarannya bahwa pada dasarnya aktivitas atau bioaktivity itu adalah fungsi dari struktur jadi akhirnya kita bisa turunkan aktivitasnya dari struktur ya jadi misalnya ini diturunkan dari struktur ya nanti kita akan approach activity berdasarkan property yang diturunkan dari struktur oke nah lalu ini mapping and coding nah ini workflow yang menurut saya lumayan harusnya lumayan jelas mudah-mudahan jelas jadi kita punya struktur kita punya endpoint itu target jadi misalnya ini is 50 gitu ya nah struktur itu akan diturunkan jadi set of descriptor jadi ini satu baris ini itu merementasikan satu struktur jadi kalau ada 1, 2, 3, dan selanjutnya itu berarti kita menggunakan scan struktur dan perlu diketahui perlu diingat ya bahwa kalau kita ingin memproses data itu harus basisnya numerik gitu ya makanya apapun itu pasti kita akan lakukan vektorisasi jadi yang namanya NLP itu bukan berarti kita masukkan text dan beres gitu ya ada namanya tahap vektorisasi jadi text itu akan dibuat vektor gitu ya tekniknya banyak ya bisa FIDF kalau text FIDF DOW atau misalnya embedding gitu ya apapun itu intinya adalah kita harus mengubah data menjadi vektor termasuk ini ya kan kita gak mungkin juga masukin langsung ke modelnya kan gak kenal makanya kita kita harus menurunkan satu vektor descriptor ya yang nantinya bisa digunakan untuk memproses digunakan untuk prediksi endpointnya dalam file ini adalah bioaktivitas nah sehingga nanti kita mau namanya encoding ya depresion structure with numerical feature ini numerical fiturnya yang berdasarkan struktur dari senyawa tertentu nah nanti di sini akan dilihat polanya gitu ya X1, X2 sama X2 dilihat polanya lalu nanti dia akan meng-approach suatu pendekatan misalnya kayak gini gitu ya sehingga nanti kombinasi dari fitur tertentu dia akan digunakan untuk memprediksi target yang kita definisikan gitu ya nah lalu ini gambarnya yang lebih besar ini misalnya ini penting nih karena basic workflow ya dari kata science dari predictive model itu kayak gini gitu ya saya akan jelaskan jelas mungkin ya karena ini penting ya begini penting ya jadi pertanyaan kita punya input data ya jadi saya akan jelaskan tidak hanya untuk QSAR tapi untuk kasus yang lebih luas gitu ya kita punya input data dan ini penting ya jadi kalau datanya gak ada ya kita tidak bisa makan apapun misalnya kita konsepnya ngerti nih datanya gak ada ya buat apa juga gitu ya maka biasanya kalau untuk topik tugas akhir gitu ya topik tugas akhir itu yang pertama ya datanya harus ada dulu gitu ya jadi kalau misalnya topiknya menarik saya tanya gak ada ya buat apa juga ya misalnya saya mau ini misalnya apa tugas akhir tentang topik A gitu misalnya lagi bagus tapi data seti gak ada itu percuma makanya nanti kalau kalian masuk perwasal ya beberapa semester yang akan datang ya itu kalau kalian dapat topik dari pemimpin ya pastikan dulu data setnya ada jangan sampai misalnya proposal lancar tapi pas masuk ke implementasi bingung sendiri oh ini datanya gak ada gitu ya makanya itu pentingnya proposal karena proposal itu biasanya menunjukkan visibility dari topik yang akan dikerjakan nah salah satu bagian dari visibility itu adalah data set keberanian data set ada atau tidak data set kalau visibility yang lain adalah metode mungkin metode diakukan cocok gak metode data setnya gitu ya dan lain-lain banyak gitu ya jadi memang salah satu yang perlu dipertimbangkan adalah ketersediaan data set nah kalau datanya udah ada disini tapi ini data apapun sebetulnya selanjutnya adalah preprocessing gitu ya nah kenapa preprocessing gitu ya karena pada dasarnya sekian persen ya dominan data yang ada di real world itu sebetulnya belum siap untuk diproses gitu ya nah belum siap itu kayak gimana misalnya datanya gak lengkap gitu ya banyak data kosong ada data duplikat gitu ya terus dan kondisi-kondisi lain yang membuat data itu belum ready untuk gunakan pada predictive modeling gitu ya salah satunya misalnya data normalization gitu ya fitur extension gitu ya ini beberapa proses yang umumnya dilakukan untuk menyiapkan data set sehingga siap untuk digunakan pada model lalu ini tambahan sebetulnya ini kadang dilakukan kadangga ya ada namanya fitur engineering fitur selection fitur combination maksudnya apa gitu ya jadi misalnya gimana ya biar gampang jadi misalnya kalau kita ingin predisi sesuatu gitu ya kan kita pakai fitur namanya jadi misalnya kalau kita ingin predisi agar rumah yang gampang ya ya kita misalnya pakai beberapa fitur ya misalnya luas bangunan luas tanah jarak rumah ke sekolah jarak rumah ke pusat pembelanjaan dan lain-lain kan fitur-fitur ya sehingga kita memungkikan untuk dapat dapat menggunakan banyak fitur gitu ya 20k 30k gitu ya nah tapi sebenarnya yang harus jadi catatan adalah jumlah fitur itu tidak selalu in parallel dengan performa dengan hasil yang kita dapat gitu ya artinya kalau kita pakai fitur 20 itu nggak jamin dia lebih bagus kepada model yang kita bangun dengan fitur 15 misalnya nah dari disini kita akan tahu bahwa pada dasarnya ada beberapa fitur yang memang dia memberikan impact positif terhadap model gitu ya ada beberapa fitur yang mungkin bisa memberikan impact negatif impact negatif itu misalnya kalau dia diikutkan dalam model hasilnya jelek tapi kalau dia di exclude dari model hasilnya bagus hasil modelnya bagus kita simpulkan bahwa kita harus hati-hati dalam menggunakan fitur nah oke nah maka selanjutnya kita lakukan beberapa hal terlihat fitur yang paling umum itu fitur selection jadi fitur selection itu pada dasarnya kita menseleksi memilih fitur dengan harapan fitur yang terpilih itu adalah fitur yang mau punya memberikan impact positif terhadap performa model gitu ya caranya gimana banyak ya caranya banyak bisa yang tradisional misalnya ada namanya ada namanya backward elimination gitu ya dan lain-lain ada berapa yang ada juga berapa yang basisnya metabolistik misalnya pakai metode optimasi GAK gitu ya PSO, ACO dan lain-lain gitu ya tapi pada dasarnya nanti dia akan mencari kombinasi terbaik ya kombinasi terbaik jadi W20 misalnya kita cari 10 dengan kombinasi 10 fitur misalnya dengan yang memberikan hasil terbaik gitu ya nah setelah itu ada namanya feature engineering ini tambahan juga ya biar jadi wawasan aja ya jadi kalau feature engineering itu adalah kita membuat men-general fitur baru dari fitur yang sudah ada itu namanya feature engineering jadi misalnya kita merasa fitur yang ada itu masih terlalu sedikit gitu ya dan kita perlu fitur yang banyak kita bilangkan fitur engineering lalu terakhir ada fitur combination kita mengkombinasikan fitur-fitur gitu baik itu fitur yang original ada atau fitur yang digital diturunkan dari fitur-fitur yang sebelumnya oke nah setelah fitur siap akhirnya kita masuk mode training nah ini isinya mesin learning semua ya jadi ada namanya classification integration clustering gitu ya nanti mungkin kalian detailnya akan dapat lah di mata kuliah tapi intinya adalah disini kita akan bangun predictive modeling model yang nantinya bisa digunakan untuk memprediksi target tertentu ya tekniknya banyak ya tahapnya banyak verifikasinya banyak gitu ya dan mungkin nanti akan belajar lebih detail di mata kuliahnya gitu ya tapi intinya dari workflow ini yang paling penting yang ini ini paling penting kenapa? karena kunci dari QSR atau data science itu dalam mendapatkan atau pendidik modeling ya mendapatkan model yang memang valid untuk mendapatkan model valid maka tahap ini yang paling kursial salah satunya ya yang lain juga penting tapi yang paling kursial yang ini nah setelah itu kita validasi model ya jadi apakah modelnya valid atau tidak gitu ya itu kita lakukan berapa banyak langkah ya banyak pendekatan bisa cross validation ya nanti mungkin beberapa tendingnya kalian pelajari di mata kuliahnya ya ada bootstrap dipakai hold atau test set lalu juga kita ngecek aplikabilitas domain ini beberapa yang kita cek untuk memastikan bahwa modelnya valid atau tidak gitu ya nah kenapa perlu memastikan model valid gitu ya kalau di yang lebih real ya di real world skenario gitu ya itu validasi model itu bisa mempengaruhi proses bisnis profit gitu ya jadi kalau misalnya predisinya salah itu gitu perusahaan bisa rugi ya bisa rugi misalnya prediksinya penjualan sekian gitu ya akhirnya perusahaan tuh produksi lebih banyak gitu ya ternyata penjualnya sedikit itu kan bisa rugi terutama untuk barang-barang yang expiringnya sedar sebentar gitu ya nah untuk minat itu maka memang validasi model menjadi tahap yang menentukan gitu ya karena untuk create model itu sebetulnya gak terlalu susah gitu ya jadi create model itu gak susah yang susah itu dalam create model yang valid itu yang susah gitu ya sehingga bisa jadi disini model-model itu tertolak gitu ya misalnya ada model parameter apa ya akurasika misalnya event scorenya itu sangat kecil sehingga sangat terlalu risk untuk diimplementasikan di real implementation gitu ya jadi preventifnya disitu gitu ya nah kalau misalnya dari sisi apa validasi udah oke ya terakhir interpretasi gitu ya interpretasi saya bicara interpretasi yang umum ya jadi kalau interpretasi di user ya struktur gitu ya tapi pada dasarnya interpretasi di bidang lain itu konsepnya sama gitu ya jadi kita meninterpretasikan hasil dari predictive modeling terus menelaborasi hasil salah satunya untuk mengambil keputusan gitu ya dan secara umum biasanya ini dilakukan bersama orang yang ekspor jadi kolaborasi oke lalu ini OECD saya lupa sih gak punya OECD ini untuk validasi ya untuk kisar itu pertama define endpoint endpointnya jelas apa yang akan di tradisi gitu ya terus unambiguous algoritma yang tidak ambigu jadi jelas algoritma apa ini pakai gitu ya dan kita pakai algoritma yang sudah established tentunya gitu ya dan dengan code yang sudah proven jadi itu banyak salatnya ya jadi kalau misalnya kalian pak boleh saya bikin algoritma baru boleh asal terbukti aja gitu ya tapi sebetulnya untuk TA gak disalahkan sebetulnya karena memang terlalu riskan ya mungkin semangatnya bagus ya tapi mungkin tempatnya gak pas gitu ya karena kalau TA1 ya cukup implementasi yang aman-aman lah gitu ya lalu yang kedua itu technical code gitu ya ini juga saya sering tekankan ya jadi pada saya implementasi juga seakhir memang kalau kalian develop by scratch itu kalian akan dapat sesuatu jadi misalnya pas saya mau pakai A atau saya mau pakai misalnya SPM atau apa gitu ya metode metode masin lorong lah misalnya tapi saya pengen-pengen develop dari awal gitu ya gimana ya sebenarnya se-teknikal bisa aja cuma sebetulnya yang gini masalah itu adalah proven atau enggaknya gitu ya kenapa? karena kalau kita develop by scratch itu sebenarnya ada PR lagi gitu ya jadi sebelum KPRnya itu hasilnya bagus atau enggak PR sebelumnya itu adalah code-nya benar atau enggak gitu ya dan memang itu kuncinya dipembimbing ya untuk kontrol gitu ya ya sebesar cuma ya kalau misalnya kalau sudah ada yang sudah established misalnya kalau kita publikasi gitu ya terus kita bilang misalnya we develop our model misalnya by using scikit-learn library orang udah gak akan banyak tanya karena orang gak tahu scikit-learn itu udah established udah banyak banget yang pakai scikit-learn gitu ya tapi kalau misalnya we develop our model by using our own code misalnya nah itu pasti mungkin reviewer akan minta coba tolong kirim codenya gitu ya untuk tahu benar gak codenya apalagi misalnya pas hasilnya gak make sense ini hasilnya gak make sense gitu ya nah bisa jadi technical codenya jadi bisa jadi upgrade-nya benar gitu ya technical codenya salah makanya untuk tugas saya ya sebenarnya saya sarankan kalian pakai yang sudah established tapi ngerti gitu ya pakai tapi ngerti maksudnya apa parameternya kayak gimana lalu define domain of applicability nah ini penting ya dan jarang dibahas gitu ya jadi domain of applicability itu memastikan bahwa model yang kita develop itu digunakan pada domain seharusnya jadi misalnya kalau kita gambarkan suatu domain area maka misalnya ini domainnya ini domainnya maka nanti data yang bisa kita approach pakai model itu harus berada domain ini gitu ya itu baru bagus jadi kalau misalnya ada data tiba-tiba ada di sini itu kemungkinan hasilnya gak bagus karena memang dia berada di luar domain modelnya gitu ya yang keempat appropriate measure of goodness of its robustness predictivity jadi ini validitasnya validasi validasinya harus bagus dan lain-lain ini general answer dari machine learning nanti kalian belajarlah jadi predictive modeling itu kuncinya machine learning jadi nanti ada namanya classical learning itu ada unsurvised unsurvised itu ada yang basis regresi klasifikasi nanti ada belajar kalian belajar fastering dan lain-lain terus ada basis ensemble yang juga nanti akan belajar terus ada reverse learning juga nanti belajar ini terus ada basisnya deep learning atau neural network ada yang paling sederhana MLP ada yang basisnya untuk gambar CNN ada yang basis untuk sequential based RNN sequential based itu data yang basisnya sequential semacam misalnya text ya NLP kalau kalian penuh natural language processing itu basisnya sequential atau misalnya historical data itu juga basisnya sequential lalu yang advance ada namanya gen gun generatif adversarial network ini basisnya itu generatif dan generatif learning itu aspek yang lain ya tapi sekarang sebenarnya memang yang paling kentara implementasinya generatif learning gitu ya jadi misalnya gimana kita menjerat gambar itu generatif ya jadi memang implementasinya banyak nah ini salah satu success story ya jadi tahun 2013 regional chemical informatics model Zhang et al dia buktikan bahwa QSR itu emang proof work it's work gitu ya jadi basisnya anti-malarial activity jadi mencari drug yang potensial untuk digunakan sebagai anti-malaria nah jadi basisnya dia berawal dari ini data curation for Cambridge database sebanyak 44638 chemical senyawa gitu ya terus ini di digunakan descriptornya gitu ya terus jumlahnya masih sama terus nanti di filter pakai applicability domain dapat 44 ribu gitu ya masih banyak terus digunakan di filter pakai drug likeness filter jadi di filter pakai difilter dengan merefer pada properti umum yang harus dimuliki oleh obat gitu ya kayak misalnya ada berapa ya misalnya molekul berat molekulnya berapa gitu ya jumlah interaksi dan lain-lain lah berisala 39944 nah dari sini ternyata kalau kita pakai QSR itu benar-benar dia bisa filter jumlah senyawa senyak signifikan gitu ya sehingga nanti akhirnya pencipt filter lalu dibuikin putatif jadi ini yang kitnya ini yang inaktifnya dicek akhirnya masuklah eksperimen gitu ya dapatlah 7 lead apa 7 structure yang isi 50 ya ini parameter activity-nya itu kurang dari 2 mikromolar ini sangat kecil ya dan ada 7 ini dapatlah ini gitu ya yang isi 50-nya 95-nya jadi isi itu makin kecil makin bagus ya 95 nanomolar dan ini proven dan ini udah dipakai gitu ya jadi ini menjadi semacam telak ukur ya Bapak ya QSR itu proven gitu ya artinya dia bukan cuma konsepnya mengawang-awang gitu ya yang implementasinya gelas nggak juga gitu ya selama dia bisa digunakan collaborate with experimentalist gitu itu QSR itu proven oke ini jam pas ya oke conclusion ya jadi ini kisar konklusi ya yang bisa saya berikan ya pada dasarnya dia bisa kualitatif bisa kualitatif output ya jadi bisa bisa regresi bisa klasifikasi gitu ya terus bisa mungkin bekerja untuk senyawa yang punya beberapa mekanisme aksi berbeda terus yang ini paling penting ya fast cleaning cleaningnya cepat gitu ya lalu kekurangannya very demanding to the quality of cleaning sebenarnya demanding ini kan apa ya general karakteristin dari data implementasi data sainnya itu ya jadi kita punya konsep namanya konsepnya itu kalau inputnya jelek jadi kalau datanya jelek maka outputnya juga jelek jadi itu sebenarnya yang common oh iya istilahnya oh iya oke gear batching gear batch out saya berikut itu kan common dengan gear batching jadi kalau datanya nggak bagus kita jangan berhadap model yang bagus itu kan sudah standard banget makanya very demanding itu sebetulnya challenge utama di data science kalau datanya bagus ya hasilnya bagus kalau datanya nggak bagus ya hasilnya nggak bagus juga gitu ya lalu apkabilitynya sebenarnya limited dan ini sebenarnya juga umum gitu ya artinya kita tuh nggak mungkin punya dapat model yang sangat-sangat jentrat nggak mungkin gitu ya itu pasti ada domainnya gitu ya kecuali kalau kita main di proses bisnis yang memang identik datanya identik gitu ya tapi kalau kita main di data yang spektrumnya luas itu agak sulit ya kita bisa mendapatkan model yang sangat general gitu ya lalu hard-to-end ini lebih kimia saya ngejelaskan oke kurang lebih itu ya jadi sebenarnya saya harapkan saya kalian punya general insight untuk dua hal ya pertama terkait dengan data science pada umumnya data science product modeling gitu ya yang kedua sedikit implementasinya di drug discovery ya biar agak sedikit jambaran gitu ya nah dari dua itu ya harapannya kalian mendapatkan lawasan mendapatkan input awal ya meskipun nanti meskipun belum mengambil mata kuliahnya misalnya tapi kalian pun dapat input awal terkait bagaimana mesin planning itu diimplementasikan gitu ya terus dapat juga input awal terkait meskipun masih lama ya misalnya gimana nanti kira-kira saya proposal gitu ya tugas akhir gitu ya itulah gambaran oke mungkin itu ya Bu Hilda yang bisa saya sampaikan saya kembalikan ke Hilda Baik Pak Isman terima kasih Pak atas ini ya ini ilmu kalau bagi saya sih ilmu baru gitu ya maksudnya untuk obat-obatan gitu ya jadi baru pertama kali mendengarkan mungkin saya yakin teman-teman semua juga ini wah ternyata mesin learning itu ini ya di obat-obatan juga luar biasa gitu ya tapi mungkin teman-teman juga harus sedikit paham mungkin ya mungkin butuh belajar juga tentang di chemical-nya gitu ya Pak atau harus kerjasama dengan orang chemical-nya kalau mau di mesin learning bagian obat-obatan ya ya Pak nah kita masuk ke sesi selanjutnya ya Pak ya itu sesi tanya-jawab silakan bagi teman-teman untuk bertanya jangan lupa tuliskan kelas name dan nama oke disini sudah muncul ada pertanyaan pertama ya itu dari Marcel saya ingin bertanya Pak tentang mesin model learning apa itu mesin learning dan apa perbedaan yang spesifik untuk membedakan antara model generatif dan model diskriminatif terima kasih boleh langsung dijelaskan saja Pak siap-siap oke yang pertama oke mesin learning ya mesinnya secara umum jadi mesin learning itu intinya bagaimana kita membangun suatu sistem ya sistem yang dia bisa belajar mencari pattern secara mandiri ya dari data yang kita feed gitu ya maka nanti yang kita bekali dari mesin itu adalah kemampuan untuk mencari pattern sebetulnya dan itu sebetulnya pengembangan dari tradisional approach jadi kalau tradisional approach cuman dulu itu kita feed input ya terus kita feed rule nanti si mesin itu akan menjalankan rule terhadap input kalau output gitu ya itu tradisional approach nah modern approach akak mesin learning itu intinya adalah kita feed input dan output nanti dia yang mencetat rule jadi approachnya beda kenapa itu lebih efektif karena generate rule itu bukan hal yang mudah jadi kalau misalnya kita basisnya kita punya sistem kita feed input dan rule itu kalau misalnya karakteristik input yang berbeda rule nya itu harus di update gitu ya tapi kalau misalnya si mesin itu sistem itu yang bisa menjadi generate rule maka kita cukup feed input output dan nanti dia akan menyesuaikan jadi perubahan karakteristik input itu akan secara otomatis di kompensasi oleh tim mesin ya sistem untuk menjendrat rule yang baru gitu ya sederhana itu ya mudah-mudahan agak sederhana ya tapi nanti kalian akan dapat mungkin penjelasan nanti di mata kuliah terus yang kedua apa pedalan generatif modeling dan diskriminatif modeling jadi kalau diskriminatif modeling itu dia model untuk membedakan gitu ya diskriminatif membedakan jadi A dan B gitu ya gambar gambar bebek dan ayam itu kan kita feed dia akan mengenali membedakan oh yang ini gambar ayam ini gambar bebek terus dia akan mempelajari ya gambar ayam itu karakteristiknya kayak gimana bebek itu kayak gimana gitu ya kalau kita feed sekian banyak image misalnya ke mesin gitu dia nanti lama-lama akan tau gitu oh yang ini gambar ayam gambar bebek sehingga nanti kalau kita feed gambar yang tanpa label dia bisa mempredisi itu diskriminatif nah kalau generatif itu next level ya jadi kalau ditanya mana yang lebih gampang diskriminatif atau generatif ya jelas diskriminatif lebih gampang kenapa karena diskriminatif itu kan dia hanya belajar untuk mengenali pattern gitu ya membedakan kalau generatif itu harus kreatif ya ibaratnya misalnya kalau diskriminatif itu kita disodori gambar terus milih yang ayam yang mana ini bebek mana ini gitu ya tapi kalau generatif itu kita harus gambar sendiri coba bikin gambar ayam kita gambarnya dan itu lebih susah gitu ya makanya generatif itu next level dan memang pengembangannya masih masih masif ya masih ya masih banyak lah artikel-artikel yang basisnya di generatif gitu ya dan implementasinya banyak ya misalnya kalau ada aplikasi AI yang misalnya mengeret mengeret gambar berdasarkan deskripsi itu generatif gitu ya generatif modeling oke itu mungkin pertanyaan pertama benar-benar bisa menjawab ya bagaimana Marshal semoga ini ya Marshal mungkin nanti teman-teman kan pada belum mengambil mata kuliahnya ya mata kuliah AI nanti mungkin sekarang itu kan setidaknya teman-teman sudah masuk ini ya fokep-fokep atau kata-kata istilah-istilah dari apa jadi mungkin nanti ketika udah kuliah mungkin oh ini ya maksud Pak Isman oh begini ya nanti jadi ini perkenalan gitu ya Pak secara umum oke kita lanjut ya Pak ke pertanyaan kedua itu ada dari Noval selamat siang Pak izin bertanya saya tertarik dengan profesi data saintis namun masih belum terlalu kenal lebih jauh harus mulai dari mana dan basic knowledge apa yang harus disiapkan berdasarkan pengalaman pengalaman Bapak sebaiknya bagaimana path learning yang dapat ditempuh dan apakah ada referensi belajar yang Bapak rekomendasikan untuk pemula seperti saya ini pertanyaannya menarik ya untuk teman-teman yang pemula banget jadi sebenarnya kalau course banyak ya cuma kalau saya menyarankan track untuk belajar pertama memang terkuat di coding dulu karena memang intinya dari data saintis itu sebenarnya coding nah nanti coding itu dikomendasikan dengan knowledge terkait dengan metode gitu ya jadi nanti ya nanti ada data processing lain-lain sih tapi sebenarnya core dari core dari data itu sebenarnya paham metode terus bisa mengimplantasikan metode tersebut ke dalam satu code program gitu ya nah humpung kalian masih semisal tiga gitu ya semisal tiga gitu ya dan misalnya minat di bidang itu ya kalian coba mulai fokus ke dua hal itu ya codingnya diperkuat gitu ya karena nanti coding di data science itu memang susah gampang maksudnya kita tuh main data gitu ya kita main data gimana biar kita bisa manage data se-efektif mungkin gitu ya bagian nama filter data itu gak gampang ya nanti kalian coba baca lah pelajar namanya ada namanya pandas library ya pandas itu pandas itu per world cuma sayangnya saya lihat belum banyak mahasiswa yang explore di situ gitu ya jadi dan itu satu faktor penting ya karena kan pandas itu basisnya emang data analitik dan sebenarnya dia belum kemodeling ya tapi pengembangan kita untuk manage data itu salah satu hal yang selesai adalah data science kita masukin data filter data join data itu semuanya bisa datang di pandas dan pengalaman saya itu sangat berkuat jadi perusahaan-perkuat yang pertama ya codingnya diperkuat lah library-librarynya diperkuat paralel dengan knowledge di machine learning kalau dua itu dua keluar itu nanti diimplementasi tinggal cari real world implementation gitu ya oke untuk latihan gak apa-apa lah publik tapi nanti kalian akan tahu bahwa data-data di real itu jauh lebih challenging dibanding data publik gitu ya di publik mungkin datanya udah rapi udah lengkap patternnya jelas bagus gitu ya nanti kalau kalian masuk ke dunia sesungguhnya dapat data dari klien itu kalian mau udah tahu wah oh datanya aca-cakan punya yang kosong ya itu memang realnya gitu ya nah tapi sebelum ke situ basicnya emang harus kuat gitu jangan sampai kalian PR-nya dua kali oh datanya ini gak lengkap banyak ini di metodenya kalian masih nanggung di codingnya masih nanggung ya itu jadi banyak PR gitu ya itu sih itu sih kalau itu saya oke novel gimana novel mungkin nanti kalau mau ada pertanyaan mungkin bisa langsung nanti ya kan Pak Isman juga disini gitu ya mungkin nanti bisa bertemu dengan Pak Isman kalau mau lebih oke masih ada pertanyaan teman-teman silahkan ini mumpung masih ada waktu gitu ya jadi bisa bertanya lebih via ini juga bisa ya raise hand juga boleh silahkan teman-teman oke saya lihat dulu masih ada oke ini ada pertanyaan Pak dari Lutfi paparan dari menjelaskan tersebut mengenai ML model di ranah di ranah tanaman bukan ini kali ini kita bukan bahas tanaman ya tetapi tentang track mungkin gitu ya tetapi saya ingin bertanya Pak gitu ya model learning model di bidang metafers itu apakah Bapak mengetahuinya jika ia boleh minta saran topik dan model apa yang cocok secara umum atau sepemahaman ya Bapak gitu saya gak ngerti metafers eh belum pernah maini metafers oke belum belum ini ya Pak belum pernah mungkin salah jawab iya benar metafers saya malah gak tau apa itu metafers oke saya berapa orang yang benar tapi cuma kayak belum serius aja apa mempelajari gitu ya jadi belum berani jawab iya oke ini ya Lutfi jadi pada hari ini tentang track dan Pak Isman ini memang khusus di bidang obat-obatan ya Pak obat-obatan jadi jadi metafersnya mungkin nanti bisa tanya ke yang lain ya atau nanya ke teman-teman yang lebih paham gitu ya Lutfi atau bidang lain Pak yang Bapak tekuni selain obat-obatan ada gak Pak itu image based research detection jadi ya salah satunya kerjain itu deteksi penyakit berbasis gambar jadi salah satunya misalnya deteksi tumor deteksi penyakit penyakit tumbuhan misalnya deteksi penyakit kopi berdasarkan gambar daun kopi gitu ya itu beberapa beberapa topik yang menurut saya menarik ya karena memang gambar recent matter itu salah satu yang paling banyak diimplementasikan itu di bidang image gitu ya dan sebenarnya banyak image ya cuma karena saya interestnya di agak kemedik ya jadi saya banyaknya main di medical image gitu ya semacam x-ray gambar x-ray CT scan gitu ya nanti dari situ kita prediksi prediksi gambar berdasarkan gambar itu penyakit tertentu yang mungkin diidap berdasarkan gambar tersebut gitu ya nanti gambar itu akan jadi input untuk model yang dikembangkan berbasis gambar medis menarik sekali itu Pak ini langsung terapannya langsung kelihatan banget gitu ya dalam bidang kedokteran gitu ya sangat dibutuhkan oke teman-teman masih ada pertanyaan ini apakah masih ada pertanyaan cukup mungkin hari ini cukup sekian terima kasih Pak Isman mungkin ini deh Pak beri kata-kata satu satu sebuah kalimat untuk anak-anak untuk teman-teman biar supaya semangat khususnya untuk kuliah gitu Pak bagaimana Pak jadi ya kalau misalnya kan masih semester 3 ya jadi tracknya masih panjang dan pilihan tracknya masih luas gitu ya jadi mungkin dari sekarang kalau misalnya kita akan gak ditentu untuk ekspedis semua bidang sebetulnya jadi nanti teman-teman bisa mulai menentukan ya kira-kira saya minatnya dimana gitu ya sepanjang bidangnya masih relate dengan informatik gitu ya nah pada saat kita menyadari kita minat di bidang tertentu sedini mungkin itu sangat banyak hal yang bisa kita lakukan gitu ya ambil kurs yang relate gitu ya belajar teknik terkait dengan bidang itu gitu ya sehingga nanti itu independen terhadap mata kuliah misalnya sehingga nanti pas lulus itu kita memang ekspert di ya terdekati ekspert di bidang tertentu gitu ya nah itu nilai jual kita tuh akan lebih tinggi ya karena kalau kalian misalnya punya banyak sertifikasi gitu ya certified apa certified apa itu biasanya sangat menjang karena memang kalau kita bicara dunia kerja sekarang itu memang banyak dituntut memang skill ya jadi lebih ready lah gitu meskipun ya lulusan satu memang belum tidak dituntut sudah pengalaman gitu tapi kalau kalian misalnya experience di implementasi ya di certified di certification di internnya udah cukup itu biasanya punya nyai lebih ya sehingga nanti kalau kita bicara dunia kerja itu kalian peluang untuk bisa masuk tuh lebih besar dibandingkan yang baru lulus belum tahu apa-apa gitu ya cuma tahu knowledge itu ya bisa cuma agak susah aja gitu sih itu mungkin sedikit ya yang benar-benar bisa memberikan motivasi atau insight oke oke Pak Isman luar biasa untuk presentasi sharing hari ini terima kasih Pak Isman semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat ya untuk kita semua setidaknya menambah wawasan gitu ya teman-teman juga jadi tahu bahwa ternyata banyak sekali hal yang bisa teman-teman gali lagi ya jadi belajarnya tidak hanya sekedar kuliah tapi harus lebih ini lagi ya maksudnya tidak membatasi diri untuk belajar satu hal jadi harus banyak yang dipelajari malah kalau multidisiplin itu luar biasa sekali seperti Pak Isman sampai bisa menggabungkan antara kedokteran obat-obatan itu kan luar biasa sekali jadi saya harap teman-teman disini semua juga bisa seperti itu jadi semangat belajarnya tidak membatasi diri terima kasih Pak Isman mohon maaf jika ada salah dari saya maksudnya selama memandu acara ini terima kasih Pak Isman ingin laku ya ya oke pasti banyak Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Oke teman-teman semua untuk hari ini cukup sekian ya kuliahnya ini hari ini agak lebih cepat ya ininya karena kita juga mulainya juga nge-stand gitu ya teman-teman sampai disini ada pertanyaan tidak untuk terkait perkulian oke tidak ada ya silahkan isi absen juga ya absen akhir mungkin sudah dibuka tadi ya terima kasih semuanya mohon maaf jika saya ada salah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sore semuanya Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sore terima kasih terima kasih Ebu terima kasih